Intro Salam jumpa kembali Pemirsa di mana Anda berada Masih bersama dengan Dulus Tutorial Di kesempatan ini Kita belajar bagaimana Cara menghilangkan Nilai angka desimal Sehingga nanti Nilai angka Itu tidak Muncul lagi ya Untuk nilai desimalnya Sekarang kita hitung Untuk nilai rata-rata Sama dengan average Buka kurung Kita block cell Untuk nilai teori dan traktik Tutup kurung enter Nah ini hasilnya Nah sekarang kita coba Dengan rumus terbilang ya Sama dengan terbilang Buka kurung Kita klik Nilai rata-rata Tutup kurung Enter Disini muncul Koma ya 71,57 Nah kita lakukan Pembulatan ya Untuk koma Di atas 50 Itu nanti Dibulatkan menjadi 1 Di bawah 0,50 Dibulatkan menjadi 0 Jadi teman-teman yang masih Menggunakan Office 2007 Sudah saya tes Ternyata Untuk rumus ini Tidak Tidak valid Belum mau Dan ini Saya menggunakan Office 2019 Nah baru saja Kita tambahkan Cellnya Kita bulatkan Dengan rumus Sama dengan Round Buka kurung Kita klik Nilai rata-rata Kita ikutin ya Titik koma Terus kita Tuliskan Angka 0 Karena Kita hilangkan Untuk desimalnya Nah Terus desimalnya Kita Atur ya Kita sembunyikan Ini komanya Masih Sekarang kita Coba Dia harus Ditulis ulang Sama dengan Terbilang Buka kurung Diklik Cell ini Tutup Kurung Enter Maka Akan hilang Nah ini Cara untuk Memanipulasi Nah sebelumnya Saya sudah mencoba Untuk yang Office 2007 Itu Hasilnya Tidak mau Berubah Dan saya Belum mencoba Untuk yang Office Di atasnya Lagi 2016 2010 2010 Nah ini Saya menggunakan Office yang 2019 Sekarang kita Ganti ya Untuk nilai Ternyata Berubah Nah ini Cara untuk Memanipulasi Mudah-mudahan Ini bisa Menjawab Pertanyaan Dari Dari teman-teman Sekalian Oke Terima kasih Atas perhatian Anda Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Pada video Yang akan Dari Terima kasih sub indo by broth3rmax